Dipersembahkan oleh PT. Tima ada kurang lebih sekitar 30-an 30-an ya? 30-an Begitu orde baru, bebas ya? Seperti ada balas dendam, rakyat juga boleh Itu bagaimana dengan gali-gali di mana-mana? Nah ini persoalan Pak Terus terang saja persoalan Bukan maksud kita mau menyalah-nyalahkan Yang belakang-belakang Tetapi ke depan kita memang harus berubah Dan disinilah perubahan itu harus kita Usulkan ajukan kepada pusat Hal yang sangat harus saya sampaikan disini Mengenai reklamasi Bagaimana kita mau mereklamasi Sesuatu lahan ekstambang Yang rusaknya itu Tapi tidak mampu dikelola secara baik Dengan jaminan yang memang tidak cukup Untuk mereklamasi Betul Jadi kita ini seolah-olah sudah dibodoh-bodohin Sekarang misalnya Reklamasi per hektare Itu saya ingat tahun 2028 itu Cuma 16 juta Akhir-akhir ini 32 juta Per hektare Itu jauh dari cukup Jauh dari cukup ya? Mestinya berapa hitungan itu? Orang-orang ahli itu? Saya tidak Tidak punya angka itu Tetapi itu jauh dari cukup Sekarang bagaimana kita mau mereklamasi Orang gundukan Ada kolong Itu mesti di Cut and fill lagi Diratakan Rumus harus diberikan pupuk dengan cukup Dan tanaman yang ditanam adalah tanaman keras Dan lucunya undang-undang menyatakan Mereklamasi itu harus kembali ke rona awal Kira-kira Pak Primus bisa ngebayangkan rona awal seperti apa Kalau ada ular disitu kita mesti taruh ular disitu Kalau ada capung disitu kita taruh capung disitu Tetapi yang lebih unik lagi disini adalah Bagaimana kondisi reklamasi itu hanya dibatasi 3 tahun untuk dipelihara 3 tahun bukan waktu yang cukup Setelah itu diserahkan ke pemerintah Kalau pemerintah mau menerima Nah diserahkan kepada pemerintah atau pemerintah daerah Itu lahan mau diapain Yang ditanam akasia Jangankan yang ditanam akasia sudah umur 3 tahun Mungkin karena tidak memberi manfaat kepada masyarakat Belum sampai 1 tahun pun sudah digali lagi sama masyarakat Diambil pasirnya Dikorek-korek lagi masih ada timahnya Karena belum tentu bersih Nah yang begini kan suatu dilema Ketika diadakan reklamasi Sudah dengan uang yang tidak cukup Eh masyarakat juga tidak bisa mengelola itu Tapi kenapa sebetulnya kita tidak mau merubah aturan tersebut Ayo kita reklamasi Tetapi suruh masyarakat Dan masyarakat silakan mengelola itu Buat dia tanaman yang menghasilkan misalnya untuk 10 tahun Tetapi ada tanaman selah Yang bisa menghasilkan 6 bulan Ada tanaman selah lagi Yang bisa menghasilkan setahun Mungkin kalau mau kembali ke corona awalnya Ya nggak usah binatang ular yang ditaruh disitu Taruhlah sapi disitu Taruhlah kambing disitu Taruhlah ayam disitu Sebetulnya tambang ini Itu adalah kegiatan yang padat modal ya Padat modal Karena menggunakan teknologi Iya Jadi dia harus teliti dulu Ini benar nggak ada barangnya Ada tambang Betul Begitu digali Kalau nggak ada nanti susah Nggak punya biaya nutup lagi Nah inilah masalahnya Pak Karena iup di Bangka Blitung ini Sudah semua yang potensi itu dimiliki oleh PT Timah Makanya pada zaman-zaman dulu Ada iup yang dikeluarkan untuk swasta Ini sifatnya gambling Ada nggak barangnya Memang ada Tetapi dia tidak signifikan Kalau diambil Inilah problem sampai sekarang Banyaknya tambang-tambang ilegal dan lain sebagainya Main kucing-kucingan Dan mohon maaf Pak Sampai sekarang Yang direklamasi itu Tidak sepandang dengan yang Rusak Begitu ya Saya tadi sempat ke Danau Telaga Biru ya Kaulin Danau Kaulin Telaga Biru Tempatnya Pak Gu Itu waktu menjadi bupati ya Ya menjadi bupati betul Nah itu penambangan rakyat ya Iya Nah itu kobatin Pak PT kobatin PT kedua terbesar sesudah Timah Oh iya Dulu dimiliki oleh Australia Dibeli oleh Malaysia Pantasannya Agar rapi ya Agar rapi itu memahat itu Iya Pembatuan Betul Batu putih Airnya biru Iya Jadi objek wisata Objek wisata Bagus itu dibuat oleh Pemerintah Oleh penduduk setempat ya Dibeli rapi Sebetulnya Dari spot-spot untuk foto Indah selain Oleh masyarakat Saya hanya menambah jalannya aja Jalan tadi saya lihat Karena Kita tidak bisa mengelola itu Karena status lahan itu Masih dalam Wilayah penambangan Negara WPN Wilayah penambangan negara Nah ini lucu lagi Pak Itu masalah juga Ini masalah lagi Bapak bisa bayangkan PT. Kobatin ini Tutup dalam kondisi merugi Hutang pajak ke pemerintah 35 miliar Itu ada Perusahaan tambang Hutang pajak kepada negara 35 miliar Belum lagi hutang-hutang kepada Pengusaha-pengusaha lokal Bagaimana mungkin menutup itu Ya Jaminan penutupan tambang ada Tapi di tangan pusat Dan pemerintah daerah Tidak bisa menggunakan itu Tidak bisa minta juga Tidak bisa Nah dilakukan oleh Perusahaan tersebut Apa yang terjadi Lucunya Pak Di dalam dokumen penutupan tambang Pemerintah daerah Bisa bekerjasama Mengintervensi Perusahaan tersebut Untuk melakukan penutupan tambang Ini disesuaikan dengan Kebutuhan oleh Kebutuhan masyarakat Tapi apa yang terjadi Jadi Pak Primus tadi Melihat kolong Kolong biru tadi Itu bukan karya Penutupan PT. Kobatin Itu terjadi Karena akibat penambangan Yang tidak direklamasi Tetapi oleh masyarakat Karena ini lucu Bagus Kita poles-poles Airnya biru Poles lah dikit Nah setelah dipoles Orang senang datang ke situ Pemerintah datang Itu pun jalan itu Hanya sebatas jalan Menuju ke desa Kita gak bisa Merambah ke Kawasan itu Dan lucunya Pak Ada satu lagi Bisa bayangkan Dari saat penutupan itu Saya posisi masih Wakil Bupati Saya ingat tahun 2005 2005 tutup tambang Sampai sekarang Pak Baru 6 bulan yang lalu Selesai Penutupan tambang Itu pun belum sepenuhnya Juga saya dengar Ada Reklamasi yang Sukses ya Ada Yang apa Namanya Jadi Botanical Garden Boleh ya Botanical Garden Botanical Garden Air Jangkang Dan lain sebagainya Tapi kan kecil Kecil sekali Tidak senyifikan Dari begitu Kawasan luas Bertahun Dan kantor ini dulu Adalah ex tambang Kantor ini Iya Yang belum direklamasi Itu kantor gubernur ini Iya Dan inilah Salah satu Satu hal Pak Yang membuat kita Miris bagaimana kita Mesti harus Konsen ke tambang Tapi sebetulnya Tambang ini belum kita lakukan Secara optimal Coba bayangkan Pak Dari dulu PT Timah Hanya kerjanya Ngebalok aja Sementara orang Sudah berpikir Solder Solder pun Orang sekarang Sudah powder Bukan lagi Kawat-kawat Begitu Pak Sudah powder Sudah cairan Pak Gu kepingin ini Jadi industri Industri Hilirisasi Sehingga dia mempunyai nilai tambah Kita jangan terlambat Kalau kita tidak bisa Membuat Timah ini Memiliki nilai tambah yang lebih lagi Nanti Timah ini Jadi tidak bernilai Lugi kita Nah pendapatan dari Pemirsa daerah apa Royalty-nya aja Hanya 3% Tapi masihkah ada nilai tambah Lebih besar Dari penambang ini Dari segedar Timah Ada Pemirsa Jangan kemana-mana Karena kami akan Mendalami lebih jauh soal ini Terima kasih